Intro F1 Powerboot dan Nontoba sukses Berhasil menarik 70 ribu penonton dan menggerakkan ekonomi sejumlah 1,68 triliun Ajang balap Rahubut F1 H2O dan Nontoba telah usai Membalap debutan Rusty Wyatt dari Sarjah Tim Menyelip Eric Stark dari Victory Team untuk memenangi F1 Powerboot dan Nontoba 2024 Di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Minggu Ia tampil terangginas sepanjang balapan Meski memulai pelombaan, di posisi ketiga di belakang Jones Anderson, tim Bindin Vietnam dan Eric Stark Pelabuhan dimulai tepat pukul 11.15 waktu Indonesia Barat Dan selesai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Setelah didahului dengan seremoni pembukaan pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat Aksi saling menyalip dimulai sejak lep pertama Antara Anderson dan Stark yang berada pada posisi pertama dan kedua Keduanya saling beradu kencang pada tikungan tajam Dengan lintasan sepanjang 2,218 km di pelabuhan tersebut Anderson yang merupakan juara dunia F1 Powerboot musim lalu Tampak tidak mau mengalah disalip oleh Stark Anderson yang mengendarai perahu motor super cepat berwarna merah Dengan motor perahu satu itu kembali menyalip Stark di lintasan lurus JT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni juga menyebutkan jumlah pengunjung balat perahu motor cepat internasional F1 Powerboot Danau Toba 2024 Sabtu hingga Minggu 2 hingga 3 Maret 2024 mencapai 70.000 orang Kesuksesan F1 Powerboot 2024 diklaim memberikan dampak ekonomi melebihi pelaksanaan F1 Powerboot 2023 Yang mampu menggerakkan ekonomi hingga 1,68 triliun rupiah Injurni menjadi penanggung jawab penyelenggaraan F1 Powerboot di Indonesia Injurni mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang begitu antusias menyaksikan F1 Powerboot Injurni berharap kesuksesan F1 Powerboot kali ini bisa memberikan dampak yang positif Untuk pariwisata Danau Toba dan juga ekonomi masyarakat sekitar Kata Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injurni Maya Watono Dalam keterangannya yang diterima di Medan Senin 4 Maret 2024 Dia mengatakan dengan beragam acara yang sangat menarik Ditambah dengan keindahan Danau Toba F1 Powerboot menjadi salah satu kejuaraan yang sangat dinanti Sejak hari pertama tiket penjualan dibuka pada 19 Februari Masyarakat langsung menyerbu sehingga tiket untuk kategori Grandstand Ludus dalam 7 hari Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya Ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.